Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arim membuka secara langsung perhelatan akbar tahunan Musawakotil Watil Quran tingkat Kabupaten Batanghari ke-53 di Kelurahan Kembang, Paseban, Kecamatan Mersam, pembukaan berlangsung meriah dan penuh dengan hikmat. Yang berbahas ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini dan pemirsa berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharui informasi Anda melalui saluran berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Muhammad Radil pamit untuk diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Pembukaan MTK ke-53 tingkat Kabupaten Batanghari di Kecamatan Mersam dihadiri langsung Wakil Gubernur Jambi Kiai Haji Abdullah Sani, Wakil Gubernur Jambi yang menahkodai Ketua LPTK Provinsi Jambi. Bupati Fadil Arim menjelaskan MTK yang dilaksanakan setiap tahunnya berharap menjadikan peningkatan regenerasi dalam pengkajian dan mendalami faedah Al-Quran serta dapat memasyarakatkan Al-Quran di tengah masyarakat batang hari. MTK yang dilaksanakan tidak hanya sekedar lomba dalam membaca Al-Quran serta menghapalnya atau mengkaji isi Al-Quran, tetapi menjadi siar dalam memperkuat keberadaan dan ajaran dalam Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk menguatkan komitmen bersama, menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan agar menjadikan Al-Quran sebagai landasan dasar kehidupan dalam membangun kehidupan yang lebih mulia, maju, dan sejahtera. Bahwa komitmen kita akan konsisten untuk kita laksanakan bahwa peserta MTK di Kabupaten Batang Hari ini harus seorang Batang Hari. Peserta MTK di desa harus seorang desa bersangkutan. Peserta MTK di kecamatan harus seorang kecamatan bersangkutan. Mengapa mesti begitu? Supaya MTK selain mencari bibit dan memberikan motivasi kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, juga menjadikan alat evaluasi bagaimana penyiapan kita pada generasi berikutnya itu berlangsung dengan baik. Dalam mencapai visi mewujudkan Kabupaten Batang Hari yang tangguh, berbagai inovasi peningkatan STM masyarakat berkualitas, salah satunya guru ngaji tangguh tersebar di sekolah, dan juga pelatih olahraga tangguh tersebar di setiap kecamatan. Saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk diketahui pada pelaksanaan MTK ke-53, diikuti oleh 667 dari 8 kecamatan dalam Kabupaten Batang Hari, dengan 12 cabang perlombaan yang memperebutkan sebagai utusan kepila terbaik dalam 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Batang Hari. Selamat Riyadi, Cek TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!